PKS tak lagi kritisi gimmick gemoi Prabowo, dukung agar kampanye berjalan santai. Juru bicara tim pemenangan nasional, tim NAS, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, Mardhani Alisera, memilih tak mencibir gimmick gemoi yang melekat pada calon presiden, Capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto. Mardhani Alisera justru senang karena Prabowo Subianto kini sudah bisa berjoget gemoi. Soal gimmick joget yang kerap dipertontonkan Prabowo dalam beberapa kesempatan, dia mengaku cukup setuju. Saya setuju, ini Pak Prabowo luar biasa. Karena sudah bisa joget gemoi-nya, ujar Mardhani dalam Kompas Petang, Kamis, 30 November 2023. Mardhani menilai, gimmick joget yang dilakukan Prabowo adalah hal baru dalam sebuah kampanye. Hal ini berbeda jika dibandingkan pemilihan presiden, pilpres, sebelumnya yang cenderung serius dan tajam. Kalau sebelumnya kampanyenya serius, kadang-kadang tajam, sekarang netizen inginnya kampanyenya yang santai. Kami di PKS menyebut dengan 3A, Adem, Akur, Asik. Kampanyenya harus Adem, harus Akur, harus Asik, ujar Mardhani. Sementara itu, Mardhani menilai bahwa gagasan dan gimmick diperlukan di pilpres 2024. Ia berpendapat, gagasan yang disampaikan kandidat bisa dibumbui gimmick agar diterima masyarakat. Terlepas adanya fenomena gimmick dalam kampanye, Mardhani berharap dalam debat capres dan cawapres nanti tetap mengedepankan gagasan. Makanya sesudah gemui sebentar lagi akan ada debat capres-cawapres. Mudah-mudahan di debat capres-cawapres itu akan ada kampanye karya dan gagasan, kompetisi yang lebih tajam, pungkas dia.